Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan masakan adi kali ini aku membuat tradisional dessert yang rasa ini enak banget, segar manis pokoknya enak banget, yuk langsung saja ke cara membuatnya, dan jangan lupa sebelumnya subscribe dahulu channel aku ya teman-teman terima kasih langkah pertama adalah rebus air putih 200 ml, dan sambil merebus air putih, sambil mencampurkan tepung beras 30 gram dengan garam 1.4 sdm kemudian diaduk-aduk sebentar saja, lalu tambahkan air putih 50 ml untuk melarutkan tepung beras dan garam setelah tepung beras dan garam melarut, mari cek apakah airnya sudah mendidih dan airnya sudah mendidih, lalu masukkan larutan tepung dan garam ke dalam air yang sudah mendidih kemudian masak tepung sambil terus diaduk-aduk menggunakan api sedang cenderung kecil hingga membentuk bubur yang kental ya teman-teman jadi memasak buburnya harus terus diaduk-aduk supaya tepungnya tidak menggumpal dan buburnya tidak kosong selamat menikmati selamat menikmati setelah tepungnya menjadi bubur yang kental matikan apinya dan langsung pindahkan bubur yang kental membuat buburnya ke wadah lainnya teman-teman supaya buburnya tidak kosong setelah membuat bubur langkah selanjutnya adalah membuat cairan gula merah campurkan gula merah 60 gram yang sudah dipotong kecil-kecil dengan air putih 50 ml kemudian masak gula merah menggunakan api sedang cenderung kecil dan masuk gula merah sambil terus diaduk-aduk sampai airnya mendidih dan sampai gula merahnya larut ya teman-teman setelah gula merahnya sudah larut dan airnya sudah mendidih matikan apinya dan langsung pindahkan cairan gula merah ke wadah lain supaya gula merahnya tidak berbau gosong ya teman-teman langkah selanjutnya adalah membuat santan yang kental campurkan santan 60 gram dengan air putih 50 ml lalu larutan tepung beras dengan air putih jadi tepung beras 2 sendok teh dan air putihnya 4 sendok teh ya teman-teman untuk larutkan tepung berasnya supaya lebih mudah tercampur merata dengan santannya kemudian hidupkan api dan masak santan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai santannya mengental ya teman-teman jadi fungusi tepung berasnya adalah untuk membuat santannya kental dan supaya santannya tidak pecah ya teman-teman supaya lebih gurih santannya tambahkan garam 1,4 sendok teh kemudian diaduk-aduk lagi sampai mendidih dan mengental ya teman-teman santannya setelah santannya mengental dan mendidih matikan apinya dan langsung pindahkan santan ke wadah lain supaya santannya tidak kosong kemudian siapkan cup untuk buburnya dan aku menggunakan cup gelas plastik seperti ini ya teman-teman lalu masukkan bubur sum-sumnya ke dalam cupnya jadi untuk bubur sum-sumnya dibagi rata saja ya teman-teman untuk semua cupnya dan untuk ukuran serta jumlah cupnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya setelah bubur sum-sum masukkan santan yang kental jadi untuk tahap pertama pemberian santannya 2 sendok teh saja per cupnya ya teman-teman jadi 1 cupnya diberikan 2 sendok teh santan yang kental lalu masukkan es krim vanila jadi untuk takaran es krim vanilanya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman dan untuk es krimnya untuk teksturnya ini mirip dengan tekstur dari es krim es cincau atau es podeng ya teman-teman jadi tidak terlalu lembut supaya nanti rasanya pas jadi tidak bikin enak karena bubura ini kan sudah lembut dan lembek jadi supaya rasanya itu seimbang ya teman-teman jadi tidak semuanya lembut supaya rasanya tidak enak nantinya lalu masukkan tape 40 gram untuk semua cup jadi dibagi rata saja tapenya untuk semua cupnya dan untuk tape ini untuk opsional saja teman-teman kalau kalian yang menggunakan tape boleh banget ditambahkan tape selanjutnya masukkan mangga 145 gram untuk semua cup dan manganya sudah dipotong kecil-kecil dahulu ya teman-teman manganya aku menggunakan mangga yang sudah manis atau yang sudah mengkel ya teman-teman yang biasa itu kalau dipegang manganya itu sudah sedikit lembek tapi tidak kematangan matangnya jadi pas saja jadi sudah manis pokoknya nah kalian menggunakan mangga yang seperti ini ya supaya rasanya enak manis segar lalu tambahkan es krim vanila lagi ya teman-teman di atas manganya supaya makin mantap selanjutnya adalah pemberian santan tahap kedua jadi sisa santan yang sudah diberikan pada tahap pertama diberikan lagi pada tahap kedua sampai santannya habis ya teman-teman jadi dibagi rata saja sisa santannya untuk semua cupnya selamat menikmati dan yang terakhir adalah pemberian cairan gula merah untuk satu cupnya cairan gula merahnya sebanyak 5 sendok teh ya teman-teman ini tahap pertama aku berikan 3 sendok teh dahulu supaya bisa sama rata ya teman-teman dan tahap keduanya aku tambahkan lagi 2 sendok teh cairan gula merah oke teman-teman cairan gula merahnya sudah cukup dan tradisional desertnya sudah jadi teman-teman hmm waktunya mencoba dan ini manganya teman-teman sangat menggugah selera mari makan semuanya hmm suapan pertama ini enak banget teman-teman rasanya ini manis segar pokoknya enak banget asli ini mah boleh banget dicoba nih teman-teman membuat tradisional desert yang cara membuat teh ini cukup mudah dan hanya diaduk-aduk saja teman-teman untuk cara membuatnya dari awal sampai akhir ini cuma diaduk-aduk aja jadilah tradisional desert yang enak seperti ini teman-teman dan ini langsung ditesterin sama orang rumah dan mereka ternyata suka banget sama makanan ini teman-teman jadi waktu mereka makan pertama kali tradisional desertnya ini mereka bilang wah enak banget ini mereka pokoknya suka banget kalian boleh banget nyobain nih teman-teman ini enak banget rasanya ini gak enak sama sekali manis segar enak banget jadi segar manis dari manganya ini asli mangga dan manis dari gula merahnya cairan gula merahnya ini yang bikin segar juga ya teman-teman enak banget sama es krimnya makin enak dan kalau ditambahin lagi es krimnya ini pasti lebih enak lagi nih teman-teman dan ada juga rasa gurih-gurihnya ya teman-teman dari santana yang kental ini sengaja santana aku bikin kental supaya rasanya makin enak dan aku tambahkan garam supaya rasanya makin gurih ya teman-teman jadi rasanya ini pas gak enak sama sekali ada gurihnya ada manis ya dan ada segarnya oke teman-teman sekian dulu videonya kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe wassalamualaikum selamat menikmati